Terima kasih. Halo Jem. Eh Jem Jem kemarin tau gak aku arisan tau gak sih aku dapet berlian tau. Oh iya. Iya 10 karat. Ah Jem. Beruntung banget. Beruntung banget kan. Makci juga suka yang kayak gitu-gitu. Oh Makci. Makci sukanya tuh yang gak berlian-berlian kayak gitu lah. Kenapa? Yang diamond-diamond gitu Makci sukanya. Yang warna hijau gitu emerald. Ruby 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 Ruby. Gak suka Makci. Cantik banget Makci. Makci cantik ya. Iya Makci muta-mutar kemarin disini. Katanya ada gosip-gosip baru soal Kathleen sama Angie. Biasa aja moodnya. Hei kalian gak liat pamer aku nih pamer. Tasnya jangan ditaruh di kaki dong. Jangan. Kenapa dia ada apa sama si Kathleen itu. Aduh Jem. Jadi gini ya. Kabarnya tuh mereka berdua. Lagi ada di. Lagi ada di ini ya. Di? Di Tonight Show. Ya selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang buat anak-anak dari Universitas Bakri. Dan seperti tadi The Sosialitas sudah membuka acara ini. Malam hari ini kita kedatangan wanita-wanita cantik. Ada Angie dan juga Kathleen. Kathleen baru aja ngeluarin single terbaru judulnya Dengarkan Pintaku. Tidak lagi. Kiptaan siapa Kat? Hah? Kau Budi. Kau Budi. Budi Doremi. Oh. Nyanyi sedikit lah. Bagian melody gitarnya deh coba deh. Oh. Gak gak. Bagian rapnya mas. Bagian rapnya. Bagian rapnya. Oke. Teknikan gak? Teknikan lagi. Tuhan dengarkan pintaku. Semoga dia jadi milikku. Biarkan dia tersendiri. Jika tak mungkin ku miliki. Agak egois ya lagunya ya. Kenapa? Kenapa? Tiba-tiba lu mengeluarkan single lagi tuh kenapa? Iya. Lagi pengen nyanyi aja. Pengen explore aja juga. Pengen mencurahkan isi hati lewat sebuah lagu. Kayaknya segitu ya pak. Oke. Jadi ini prosesnya gimana? Kamu cerita ke Budi. Gue lagi gini-gini terus dia menulis liriknya. Budi kebuk ya bro. Budi kebuk. Iya. Jadi aku. Kak Budi tuh sebenernya udah ada lagunya dari tahun udah lama gitu loh. Cuman belum full 100% jadi. Terus kata Kak Budi. Eh gue kayaknya ada deh lagu yang cocok buat lo dan kisah lo ini gitu. Terus di dengerin. Terus kayak boleh kan lanjutin lanjutin gitu. Jadi ini bener-bener truly kisah lu. Relatenya iya gitu. Jadi beberapa part udah dibikin sama Kak Budi. Terus sisanya kayak. Sisanya kayak disesuaikan oleh curahan aku. Nah Kamu jadi baru menyelesaikan series perdana. Ini pertama kali. Betul. Sekarang ada beberapa fakta-fakta menarik dari Kathleen dan juga Angie. Yang Ali langsung dibacakan sama. Tadi itu. Trio Sisyolita. Silahkan. Sisyolita. Sisyolita. Jeng. Apakah. Jeng lebih cantik nih ya. Kamu juga lebih cantik. Enggak. Kamu yang paling cantik. Enggak. Enggak. Dari kulitnya aku suka banget. Cantik. Kamu yang lebih cantik. Kamu yang lebih cantik. Kamu yang lebih cantik. Kamu. Kamu yang lebih cantik banget. Benar-benar kayak harum banget. Cantik banget. Jeng. Tolong dong harganya gak cantik. Jeng. 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 Tapi-tapi-tapi kita hari ini mau gosipin orang. Ini gosipin apa? Ini bukan sebenarnya gosip aja. Tapi emang ini bener-emang fakta. Fakta? Fakta. Ini fakta. Ada buktinya. Dan ada orangnya juga disini. Aku tau faktanya soal Kathleen. Coba. Katanya. Si Kathleen itu super duper pelor. Oh tuh mau tidur. Nampil moyor. 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 Nampil dikit tidur. Gampang tidur. Iya. Yang dibutuhkan di lokasi loh itu loh. Aku pernah aku tidur. Aku lagi ngantuk banget. Kursi bakso. Belakang aku kasar lah stand aku. Terus aku tidur. Di kursi bakso. Hah? Beneran. Lagi-lagi di set. Di set. Lagi nunggu mereka nge-set. Di kursi bakso bisa tidur. Iya. Terus kayak aku tuh cuma tidur 2-3 menit tuh gak pusing. Dan aku tuh gak keliatan kayak baru bangun tidur. Oh. Jadi kayak nge-charge gitu loh. Gila gue sih pusing loh. Tidur cuma 5 menit. Aku gak sih. Sakit pahla langsung. Oke next. Eh Jeng ada lagi nih Jeng tau gak. Kenapa? Ada nih ada berita tapi nih fakta ya. Fakta ya. Iya. Gimana sih Jeng? Ini musika pas banget nih. Kenapa Jeng? Jadi ada Anggi. Anggi itu. Itu gak suka banget makan yang crispy-crispy gitu. Garing-garing. Iya. Kok bisa sih gak suka yang crispy-crispy. Masa gak kedoya. Gak suka kerumpuk gitu. Nah su, apalagi nih kalau makan ayam yang crispy gitu. Garing-garingnya kulitnya dikasih ke orang lain. Ini aneh banget. Iya. Tapi emang iya gak suka makan kulit, makan apa, krupuk gitu. Bukannya itu biasa makin lebih enak ya kalau yang crispy ya? Tetap kayak kerupuk atau misalkan gorengan. Chips. Chips itu tuh sakit di mulut. Hmm? Kayak luka-luka gitu gak sih? Iya bukan luka-luka sih. Kayak tajem-tajem gitu loh ujungnya. Kayak ujungnya tajem-tajem jadi aku gak tau suka. Bahkan dia kalau kena liur kan lumat. Emang iya ya? Gak ada liur krim. Lagi kalau chip kan iya dong. Next, 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 next. Next ya. Abis ngapangin. Abis ngapangin. Ini dari Angie kita ngapangin Kathleen lagi ya. Kok ngomongnya gak Malaysia lagi? Oh iya. Ya Makci mau bacain tentang Kathleen. Iya. Kathleen itu katanya punya claustrophobia. Apa? Claustrophobia. Claustrophobia. Oh iya. Takut sama ruangan yang sempit. Iya. Apa emang ada pengalaman apa? Ada trauma apa? Aku pernah mimpi. Jadi it all started with a dream gitu. Jadi aku mimpi. Aku naik perosotan yang bulat ini. Yang ketutup semua. Terus makin ujung tuh. Dia ketutup gitu. Aduh. Aku gak bisa keluar. Terus semenjak itu aku punya claustrophobia. Even kalau aku naik. Lift. Lift. Lift enggak sih lift. Kalau kemarin aku baru di Bandung. Kalau jalan ke Bandung itu kan jalan layang panjang banget. Itu aku takut banget. Aku tuh bisa anxious gitu. Karena gak ada jalan keluar gitu loh. Gimana ke tol yang baru tuh. Apa tuh yang ke. Cipali. Cipali. Itu panjang banget. Soalnya kalau di bawah masih aman gak sih sama? Pokoknya kalau gak ada jalan keluar aja tuh gak bisa. Oh buat yang di atas ya? Kalau tuan yang di atas. Berarti kayak water park mainan yang sliding itu berani gak? Iya. Kalau atasan buka berani. Kalau yang tertutup gitu gak berani. Sama Kat gue. Gue baru mengalami itu. Dulu gak. Tapi berapa tahun belakangan gara-gara MRI. Tau gak MRI yang. Oh yang masuk ke MRI itu. Iya 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 iya. Itu terakhir akhirnya gue gak jadi di MRI karena gak. Baru berapa detik gitu. Oh. Oh gak bisa. Betul di apa lain lo? Gimana tadi? Gimana tadi? Paknya bisa dibilang lagi. Gila lagi ngapain dia. Oh. Aneh banget. Serem banget itu. Serem banget. Gue nonton ini deh. Nonton film orang kabur dari penjara. Yang masuk lorong-lorong. Iya kepeti. Pipa gitu atau itu. Gak bisa tuh gue. Iya 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 iya. Hah gitu loh. Gimana apa? Iya kan kayak gitu kayak. Kayak ngeliat orang-orang Grand Canyon. Terus mereka kayak masuk masuk. Gua-gua itu. Gak bisa gerak. Iya itu. Iya sama. Gue malah seneng lo. Nanyain fun fact nya Kathleen lagi. Ini ada penasaran aja. Kamu katanya tiap malem nyuci casing handphone. Kok tau sih. Mimin. Bener nyuci casing handphone. Iya. Nyuci casing handphone. Nyuci casing handphone yang sekarang dipake. Dicuci ke malem. Iya si malem aku cuci. Kan seharian tuh aku gak tau abis megang apa segala macem. Jadi malem tuh sebelum tidur aku copot casing aku. Terus aku cuci tangan. Aku cuci pake sabun cuci tangan aja. Tapi kan handphone nya dicuci juga dong harusnya kan. Gak dong. Karena kan dia kena tangan kamu juga. Kena kuping. Itu depannya. Nah depannya aku olesin alkohol. Ada Angie lagi. Satu lagi tuh apa tuh. Angie satu lagi Angie. Angie itu katanya nih suka kalo makan. Kakinya lebih suka naik satu. Hah? Kayak abang-abang ya? Kayak gini. Bukan naik satu sih. Bersila gitu. Bersila kayak gini. Kalo sekarang dibolehin kayak gini aku juga lebih prefer kayak gini. Oh santai. Oh beneran. Berarti temen gue gak satu. Kenapa ini posisi atau. Gak. Gak tau otomatik lagi aja. Kayak duduk napak di lantai tuh aneh. Aneh? Kamu hantu. Hanting. Hanting lah. Membumi. Tapi kalo misalkan misalnya kayak gini. Ada satu podcast keliatan banget aku kakinya tuh anxious. Ngapain 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 ngapain. Ngapain 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 ngapain. Kalo gue temennya begini sebenernya. Si boyen kalo makan kakinya disini nih katanya. Ngapain 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 ngapain. Ngapain 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 ngapain. Jadi itu posisi favorit. Dari kapan? Dari kapan? Dari dulu sih gak tau kenapa kebiasaan kalo duduk kakinya harus. Kalo napak tuh anxious aja kayak ada sesuatu yang aneh gitu kayak. Oh mesti bukan tiap makan doang dong. Iya. Kalo nongkrong juga bawaannya pengen. Pengen kayak gitu kalo misalkan sama orang-orang yang udah nyaman. Tapi aku ada satu fun fact. Jadi waktu itu aku sempet ada di suatu tempat. Aku lupa dimana. Ada satu orang yang minta foto. Gatau kalian ngerasa ini gak sih kalo misalkan ada satu orang yang minta foto. Yang lain tuh ngikut. Padahal kayak kadang gak tau mereka siapa. Iya. Ini masa gitu. Nah kan. Kadang terus ada juga yang nanya itu siapa tapi di depan muka kita. Jadi itu siapa itu siapa. NG, NG gitu kan. Abis selesai fotonya kayak gini. Titip salam ya sama pindes. NG. Bisa ke NG. Bisa ke NG. Iya. Tapi udah beberapa kali kayak orang yang gak tau aku ngiranya tuh aku ke NG. Oh. Anak namanya NG. Anak namanya NG. Nah untul nih kira NG bukan Boyen ya. Namanya beda. Enggy. Kalo dia udah panggilnya NG sekarang. NG. NG. Oke lah kalo gitu. Oke lah kalo gitu ya. Gitu lah. Gitu lah. Fakta-fakta disampaikan oleh trio sosialita. Ya. Kalo gitu nanti kita kembali lagi. Jangan mau nama-nama. Tetap itu. NG. NG. Ini kayak Alan Walker yaitunya lambangnya ya. Iya bener ya. Iya bener lambang Alan Walker. Gauh banget. Gauh.